Intro Kita telah menjadi murid-murid Kristus Dia adalah anugerah yang paling besar Yang diberikan Allah kepada kita Maka dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini Simeon dan Hana Adalah orang yang paling berbahagia Ketika dikisah Berjumpa dengan Tuhan Yesus Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di antara Renungan harian Jumat 2 Februari Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik Pesta Yesus dipersembahkan Dibait Allah Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik Tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali Renungan kita hari ini Dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Allah terang sejati Engkolah pencipta dan asal cahaya yang kekal Pancarkanlah sinar terang abadi Kedalam hati kaum beriman Agar semua orang yang hadir di kanisahmu yang kudus Dan dihiasi cahaya ini dengan suka cita Sampai kepada semarak kemuliaanmu Dengan pengantraan Kristus Tuhan kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Lukas Bab 2 Ayat 22 Sampai 40 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Ketika genap waktunya penahiran menurut hukum Taurat Musa Maria dan Yusuf membawa Yisus ke Yerusalem Untuk menyerahkannya kepada Tuhan Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan Semua anak laki-laki sulung Harus dikuduskan bagi Allah Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban Menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan Yaitu Sepasang burung tekukur Atau dua ekor anak burung merpati Waktu itu adalah di Yerusalem Seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya Yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh Kudus ada di atasnya Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus Bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias Yaitu dia yang diurapi Tuhan Atas dorongan Roh Kudus Simeon datang kebaik Allah Ketika Yesus anak itu Dibawa masuk oleh orang tuanya Untuk melakukan kepadanya Apa yang ditentukan hukum Taurat Simeon menyambut anak itu dan menatangnya Sambil memuji Allah Katanya Sekarang Tuhan Biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Yang telah kau sediakan di hadapan segala bangsa Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain Dan yang menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Yusuf dan Maria amat heran Akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak ini Lalu Simeon memberkati mereka Dan berkata kepada Maria ibu anak itu Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang Ada juga disitu seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher Namanya Hana Ia sudah sangat lanjut umurnya Sesudah menikah Ia hidup tujuh tahun bersama suaminya Dan sekarang ia sudah janda Berumur delapan puluh empat tahun Ia tidak pernah meninggalkan baik Allah Dan siang malam beribadah Dengan berpuasa dan berdoa Pada saat itu dipersembahkan di baik Allah Hana pun datang ke baik Allah dan bersyukur kepada Allah Serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang Yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan Kembalilah Maria dan Yusuf Serta anak itu ke kota kediamannya Yaitu Nasaret di Galilea Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat Penuh hikmat Dan kasih karunia Allah Ada padanya Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Saudari-saudaraku yang terkasih Setiap tanggal 2 Februari Empat puluh hari setelah Natal Gereja merayakan Pesta Yesus dipersembahkan di baik Allah Dasar persembahan ini adalah ketentuan hukum Musa Yakni Bahwa setiap anak sulung laki-laki Harus dikuduskan bagi Tuhan Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua Mengapa? Karena anak sulung laki-laki itu Diakui sebagai milik Tuhan sendiri Anugerah Tuhan yang harus dikembalikan kepadanya Maka mempersembahkan anak kepada Tuhan Berarti Mengakui bahwa Tuhan itu pemilik kehidupan Dan pemberi kesuburan Pesta Yesus dipersembahkan di baik Allah Harus menyadarkan kita Akan anugerah kehidupan yang lebih besar lagi Yakni Panggilan kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kita telah menjadi murid-murid Kristus Dia adalah anugerah yang paling besar Yang diberikan Allah kepada kita Maka dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini Simeon dan Hana adalah orang yang paling berbahagia Ketika dikisah Berjumpa dengan Tuhan Yesus Kerinduan menantikan penghiburan terkabul Sambil menyambut dan menatang bayi itu Simeon memuji Tuhan penuh syukur Ia melihat bayi yang digendongnya itu Ternyata suatu anugerah yang paling besar Yaitu kehidupan baru Keselamatan Terang Yang berasal dari Allah sendiri Saudari-saudaraku yang terkasih Lalu apa arti pesta ini bagi kita semua? Tentunya kita patut bersyukur Karena kita sudah mengalami keselamatan Terang Kristus Kita bukan lagi hidup dalam kegelapan Melainkan dalam terang Kristus Yang menyinari kita semua Maka sepatutnya kita bersyukur Sebab kita telah menjadi manusia baru Dan terang bagi sesama Dalam Yesus yang adalah terang Jadilah saksi terang Kristus Di tengah kegelapan dunia Khususnya di tengah masyarakat kita Yang mempunyai mata Tetapi tidak melihat Mempunyai telinga Tetapi tidak mendengar ceritaan masyarakat Yang mengalami kemiskinan Perlakuan tidak adil Dan pelanggaran HAM Jadilah terang yang berani melawan arus Berani jujur Adil Peduli dan bela rasa Kepada sesama yang menderita Yang ada di depan mata kita Marilah Semakin banyak orang mengalami Rahmat dan kasih Tuhan Setelah dirimu diselamatkan Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Setelah dirimu Kau tinggalkan Jadilah saksi Kristus Kehidupan baru Kehidupan baru kau dapatkan Jadilah saksi Kristus Api cinta Kristus Api cinta Kristus Kau kubarkan Jadilah saksi Kristus Di saat hatimu Jadi hampa Jadilah saksi Kristus Tidak ada hasratmu Tidak ada hasratmu dalam karya Jadilah saksi Kristus Tidak ada harapan Kan berjuang Jadilah saksi Kristus Bagi yang ditimpa Asap duka Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Bagi yang dilanda Putus asa Jadilah saksi Kristus Bagi yang diderang Kegagalan Jadilah saksi Kristus 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 Dimana tiada perhatian Jadilah saksi Kristus Dimana tiada kejujuran Jadilah saksi Kristus Dimana sahabat bermusuhan Jadilah saksi Kristus Dalam memaafkan kawan lawan Jadilah saksi Kristus Dalam menegakkan persatuan Jadilah saksi Kristus Dalam meluaskan kerjasama Jadilah saksi Kristus Dalam membangunkan masyarakat Jadilah saksi Kristus Dalam meningkatkan nasib rakyat Jadilah saksi Kristus Dalam membangunkan Dalam membangunkan selu semangat Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Kita akan menerima tugas perutusan Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkatnya Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menerima kasih telah menerima